Hai Youtubers, Rasul dan Nabi merupakan makhluk paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah SWT. Mereka mengemban misi khusus dari sang pencipta, yakni menyampaikan dan melanjutkan wahyu kepada umatnya masing-masing. Keberadaan para Nabi dan Rasul pada zaman dahulu bisa ditelusuri melalui kitab-kitab yang menerangkan semua kisah kehidupannya. Selain itu, kita juga bisa melacak benda-benda peninggalan para Nabi yang masih ada hingga saat ini, yang tersebar di berbagai negara di dunia. Dan berikut daftar peninggalan para Nabi-Nabi terdahulu. Jejak Kaki Pertama Nabi Adam di Sri Lanka Salah satu peninggalan para Nabi-Nabi terdahulu adalah jejak telapak kaki Nabi Adam di Sri Lanka. Hampir semua orang dan ajaran agama di dunia mengakui bahwa Nabi Adam AS adalah manusia pertama yang hidup di bumi. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa Nabi Adam dikeluarkan dari surga ke bumi karena telah melanggar perintah Allah SWT untuk tidak memakan buah yang ada di surga. Saat melanggar itulah, Nabi Adam AS diturunkan ke bumi di puncak sebuah gunung yang saat ini berada di wilayah Sri Lanka. Terletak di lokasi pegunungan Samanala, yakni antara distrik Ratnapura dan Nuwara Elia, Provinsi Sabaragawuma, Adam Peak yang artinya puncak Adam, terdapat jejak kaki manusia pertama di dunia. Warga Buddha dan Hindu Sri Lanka sudah menjadikan tempat itu sakral sehingga kerap melakukan ritual. Di puncak gunung setinggi 2.243 meter di atas permukaan laut, jejak kaki yang diakini milik Nabi Adam itu berukuran raksasa, dengan panjang 1,8 meter dengan lebar 1 meter. Tempat ini dianggap suci oleh 4 kepercayaan, yakni Hindu, Buddha, Kristen, dan juga Islam. Umat Hindu sendiri menamakan lokasi ini dengan sebutan Sivan Adipadham. Mereka meyakini bahwa cetakan jejak kaki raksasa ini adalah peninggalan pijakan dari tarian yang dimainkan oleh Dewa Siwa. Sedangkan umat Buddha menganggap jejak telapak kaki raksasa ini adalah yang terbesar, tercetak di atas batu safir oleh Buddha saat kunjungan terakhirnya ke Sri Lanka. Sementara itu, umat Kristiani meyakini bahwa jejak kaki ini adalah milik St. Thomas ketika ia menyebarkan agama Kristen di Sri Lanka. Lain halnya dengan Muslim, mayoritas umat Islam percaya bahwa cetakan kaki ini adalah milik Nabi Adam AS ketika pertama kali menginjakan kakinya di bumi. Jalan Purba Bekas Nabi Ibrahim Peninggalan para nabi-nabi terdahulu selanjutnya adalah Jalan Purba Bekas Nabi Ibrahim yang menembus Palestina. Jalan Purba ini oleh penduduk setempat disebut Masar Ibrahim Al Khalil, sebuah jalan setapak sepanjang 321 km yang menembus wilayah Palestina. Membujur menembus tepi barat dari kota Jenin di utara kota Hebron yang terletak di bagian selatan, Masar Ibrahim merupakan bagian dari sebuah proyek yang lebih luas. Di lokasi ini ada Jalur Ibrahim, yaitu sebuah jalan setapak yang panjang merayakan jalur membelah timur tengah yang dilakukan oleh lelaki yang dianggap oleh sejumlah kalangan sebagai bapak dari bangsa Arab dan Yahudi. Peperangan menutup jalur ini di Surian dan jalur di bagian selatan Turki melewati daerah yang sekarang ini kurang aman. Akan tetapi, jalur pada bagian di tepi barat merupakan yang paling sukses dan sering dilewati orang. Ratusan wisatawan asing dan warga lokal Palestina menggunakan jalur itu setiap tahun, melewati batas budaya dan agama. Salah satu warga di sana mengatakan jika orang di seluruh dunia melihat tempat ini sebagai tanah suci dan melupakan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Selain itu, ia juga mengatakan jika jalur ini merupakan sebuah cara bagi warga Palestina dalam memilih untuk menyampaikan kisah mereka pada dunia. Misteri kain kafan pembungkus tubuh Yesus Kristus Peninggalan para nabi-nabi terdahulu selanjutnya adalah kain kafan pembungkus tubuh Yesus Kristus. Kain kafan turin diakini oleh banyak orang sebagai kain pada tubuh Yesus setelah ia disalibkan. Selain itu, ada juga yang skeptis dan mengatakan jika kain kafan tersebut hanyalah barang palsu, hanya peninggalan agama yang memiliki makna sejarah. Kain kafan turin yang disebutkan ini adalah kain tenun sepanjang 4,2 meter yang memiliki garis-garis coklat kemerahan di bagian depan dan belakang. Di atas kain itu ada seorang lelaki yang terbaring terlungkup dengan tangan bersilang di depan perutnya. Bagian depan dan belakang kepala tertata dan memperlihatkan kain yang melilit tubuh seseorang. Dari kain kafan itu mungkin untuk melihat luka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya pada tubuh orang ini, seperti sayatan, luka tusuk, dan tanda cambuk. Kain kafan ini adalah bukti kuat untuk penyaliban Yesus dan deskripsi Alkitab tentang kematiannya. Namun, sains dan sejarah menunjukkan lebih banyak misteri di balik cerita tersebut. Dalam sejarahnya, kain kafan yang banyak diperdebatkan ini muncul pada akhir abad ke-14. Bahkan di abad pertengahan masih ada argumen tentang keaslian kain itu, ketika beberapa dokumen pertukaran tulisan tangan antara pejabat tinggi gereja pada waktu itu, menganggap kain tersebut palsu. Namun, sejarawan mengatakan ada beberapa kain yang muncul pada saat itu, sehingga klaim palsu itu tidak ada hubungannya dengan kain kafan ini, yang saat ini berada di katedral Santo Yohanes, pembaptis di kota Torino, Italia. Sebelumnya ada pertanyaan bahwa gambar ini dilukis oleh seorang seniman tertentu dalam sejarah, tetapi mendeteksi gambar tubuh yang terperinci di atasnya, meyakinkan banyak orang bahwa gambar ini dibuat ketika diekspos dengan tubuh orang sungguhan. Beberapa orang Kristen percaya bahwa ini adalah cerminan dari tubuh Yesus di atas kain, ketika ia dibangkitkan melalui cahaya ilahi dan energi yang dipancarkan dari tubuhnya. Istana Peninggalan Nabi Daud Peninggalan para nabi-nabi terdahulu selanjutnya adalah Istana Nabi Daud AS. Baik dalam agama Islam, Kristen maupun Yahudi, Nabi Daud terkenal karena melawan Goliat alias Jalud, yang pada akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Nabi Daud AS. Beberapa waktu yang lalu, arkeolog bernama Afraham Faust dan Yair Sapir dari Bar Ilan University di Israel, berhasil mempublikasikan hasil penanggalan karbon dari penemuan arkeologis di situs Tel Eton, yang ternyata berasal dari abad 11 sebelum masehi dan 10 sebelum masehi. Bukti arkeologis ini diperkirakan berasal dari tempat tinggal gubernur Israel pada masa itu, yang kemudian dihancurkan oleh invasi kerajaan Ashura pada abad ke-8 sebelum masehi. Menurut peneliti, penemuan ini membuktikan ada seorang gubernur Israel yang pernah menguasai kota Yudea pada masa tersebut. Tim arkeologi kemudian menggali lebih dalam dan mengambil sampel dari lantai dan fondasi untuk mengekstrak bahan organik potensial yang dapat mereka uji termasuk arang dan lubang saitun. Dengan menggunakan barang-barang ini, mereka memperkirakan bahwa batu lantai yang paling baru yang diletakkan pada bangunan ini dipasang pada 921 sebelum masehi. Dan konstruksi awal diperkirakan terbentuk antara akhir abad 11 sebelum masehi dan kuartal ketiga abad 10 sebelum masehi, waktu yang diduga merupakan periode ketika Raja Daud berkuasa. Tambang Besi Nabi Daud Peninggalan para nabi-nabi terdahulu selanjutnya adalah Tambang Besi Nabi Daud AS. Selama ini Nabi Daud AS dikenal seorang yang memiliki keahlian sebagai pandai besi yang sangat handal. Pada tahun 2008 silam, para arkeolog berhasil menemukan lokasi yang diduga sebagai pusat tambang besi pada masa Nabi Daud AS dan anaknya, yaitu Nabi Sulaiman AS di Yordania bagian selatan. Tidak hanya besi, para arkeolog juga menemukan berbagai jenis barang tambang seperti emas, perak, tembaga, dan perunggu. Konon bahan-bahan inilah yang dijadikan sebagai material pembangunan pada Kuil Sulaiman. Nabi Daud AS sendiri adalah keturunan dari Nabi Yaakub AS Tongkat Nabi Musa Peninggalan para nabi-nabi terdahulu selanjutnya adalah Tongkat Nabi Musa AS. Beberapa waktu yang lalu, para peneliti berhasil menemukan kota emas peninggalan Fir'aun yang melengkapi penemuan terpenting di dunia saat ini. Sebelumnya ditemukan juga kereta milik Fir'aun di dasar Laut Merah yang mungkin menjadi petunjuk bagi para arkeolog untuk menggali keberadaan tongkat Nabi Musa. Saat itu, para arkeolog berhasil mengungkap sisa-sisa kota kuno yang dijuluki kota emas yang hilang di gurun Mesir, tepatnya di luar kota Luxor. Temuan ini disebut sebagai kota kuno terbesar yang pernah ditemukan di Mesir dan diperkirakan berasal dari era kejayaan Fir'aun, yaitu sekitar 3.000 tahun lalu. Salah satu mujizat Nabi Musa AS yang paling terkenal adalah dapat membelah Laut Merah dengan tongkatnya untuk menghindari kejaran pasukan Fir'aun. Tongkat ini selalu menemani Nabi Musa AS terutama saat kondisi genting atau terdesak. Banyak yang meyakini bahwa tongkat Nabi Musa AS tersebut ada dan terkubur di suatu tempat. Namun keberadaannya tidak pernah bisa atau belum pernah diketahui. Para ahli menduga bahwa tongkat Nabi Musa AS berada di dalam kotak bernama The Ark of the Convenant dan kotak itu sendiri tidak pernah berhasil ditemukan. Jubah Rasulullah Peninggalan para Nabi-Nabi terdahulu selanjutnya adalah jubah atau mantel peninggalan Nabi Muhammad SAW. Awalnya jubah milik Nabi Muhammad SAW ini sempat dijaga oleh kaum Abasyah di Mesir. Karena adanya serangan oleh Usmania pada 1517, jubah milik beliau ini dipindahkan ke Istanbul. Jubah atau mantel ini disimpan di Masjid Burdah di Istanbul, Turki yang menyimpan koleksi peninggalan Nabi Muhammad SAW. Masjid tersebut membuka pameran mantel Nabi secara rutin setiap bulan Ramadan setiap tahunnya. Pameran tersebut dibuka oleh Mufti Istanbul dan menghimbau agar masyarakat yang mengunjungi pameran burdah tersebut bisa mengetahui salah satu pusaka warisan Rasulullah dan mengambil pelajaran sejarah. Burdah tersebut merupakan burdah peninggalan Rasulullah yang diberikan kepada salah satu umat kesayangannya yaitu Uwais Al-Qarni. Surat-surat Rasulullah Peninggalan para Nabi-Nabi terdahulu selanjutnya adalah surat-surat milik Rasulullah SAW. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW cukup sering menuliskan surat. Mulai dari surat yang ditunjukkan kepada para raja hingga surat yang beliau tulis untuk rakyatnya. Salah satu contohnya adalah selembar surat dari Rasulullah untuk Najasi, Sang Raja Habsa. Kemudian ada juga surat Nabi yang ia berikan kepada Kaisar Romawi saat itu yang mana surat tersebut lengkap dengan stempel khusus dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada juga surat untuk Raja Heraklius di Romawi, surat Nabi untuk Raja Mukaukas Mesir, hingga surat yang diperuntukkan oleh Nabi kepada rakyat Oman. Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad SAW telah mengirimkan sekitar 43 surat untuk raja dan tokoh lainnya, dan beberapa dari surat tersebut masih tersimpan hingga sekarang. Sandal Rasulullah Peninggalan para Nabi-Nabi terdahulu selanjutnya adalah sandal peninggalan Rasulullah SAW yang disebut dengan terompah. Terompah sendiri adalah alas kaki yang terbuat dari kulit sapi dan diikat menggunakan dua tali. Sandal tersebut merupakan saksi bisu perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra' Miraj dan perang berlangsung. Terkait penggunaan sandal pun, Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis kepada umatnya agar memakai sandal dari yang sebelah kanan dulu. Nabi SAW bersabda, Bila salah seorang di antara kalian hendak memakai sandal, hendaklah ia memulainya dari yang sebelah kanan. Tapa kaki Rasulullah Peninggalan para Nabi-Nabi terdahulu selanjutnya adalah tapa kaki Rasulullah SAW yang hingga sekarang dipamerkan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Sebuah riwayat menyatakan, apabila Nabi berjalan di atas batu, kakinya akan tenggelam di dalamnya dan meninggalkan sebuah cetakan. Selain itu, pada masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang hendak meresmikan sesuatu, mereka pasti akan meminta Nabi untuk menapakan kakinya. Oleh karena itu, ada sebuah jejak kaki di batu yang dikatakan merupakan jejak Nabi Muhammad SAW. Hingga sekarang, benda-benda bersejarah tersebut terus dijaga agar semakin banyak yang merasakan bahwa Nabi Muhammad SAW berada dekat dengan umat manusia yang mempercayainya. Terima kasih telah menonton!